Bismillahirrahmanirrahim Saya akan Sampaikan kepada Anda Salah satu fitur Dari Android Yang jarang digunakan oleh penggunanya Alasannya Kebanyakan adalah karena tidak tahu Nah sekarang ini Saya ingin berbagi Bagaimana cara Mengaktifkan fitur Select to speak Apa itu select to speak Adalah ketika kita Membuka satu layar Tanpa membaca Device Anda akan Menyuarakan Sesuai teks Yang dijumpai Pada layar screen Anda Cara mengaktifkannya Klik setelan Scroll Pada sistem perangkat Kita ambil Aksesibilitas Disini Klik untuk di ucapkan Ini sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Inggris Select to speak Posisi non aktif Kita klik Kemudian Aksesibilitas kita geser Sini Aktifkan Klik OK Akan muncul ikon Seperti ini Ini kalau kita Klik Kemudian kita play Hentikan perekaman Pukul 1.37 Kembali Klik untuk di ucapkan Aksesibilitas Jika fitur klik untuk di ucapkan aktif Anda dapat menge-tap item tertentu di layar untuk mendengarnya dibacakan dengan keras Pertama Tap ikonnya Lalu Tap item tertentu Seperti teks atau gambar Tarik jari di layar untuk memilih beberapa item Tap tombol putar untuk mendengar semuanya Setelan Itu yang pertama Jadi seluruh layar yang ada Pada Screen Jajit kita itu akan dibaca secara otomatis Nah kita akan coba lihat Membuka salah satu berita Harus perhatikan jika Teks yang akan di ucapkan menggunakan bahasa Inggris Maka rubah setelan pada device Anda Menjadi bahasanya language ke Inggris Ya Kalau Indonesia Rubah ke Indonesia Eklannya saya close dulu Saya akan baca Keseluruhan Keseluruhan Hentikan perekaman Pukul 6.31 Detik news Detik home Berita Daerah Jawa Timur Internasional Kolom Belak-belakan Fokus Hoax or not Foto Moskow Bisa dilihat lagi bahwa seluruh Teks yang ada pada halaman website Itu dibaca semua oleh mesin Tapi kalau misalnya kita hanya akan Select to face Speak Seperti ini ya Ini kita cukup klik salah satu teks gini Jika Anda sedang berada di Mall Taman Anggrek Atau melihat siaran televisi Pasti pernah melihat iklan smartphone yang baru-baru ini diluncurkan di Jakarta Ya Honor 10 baru saja masuk ke tanah air pada Kamis tanggal 2 Agustus tahun 2018 lalu Honor terbilang baru di kancah penjualan smartphone Indonesia Nah dia otomatis akan close Bisa juga dengan cara seperti ini Saya akan paragraf 1 dengan 2 saya blok ya Caranya demikian Honor terbentuk dari Huawei Chonsumer Business Group pada 2013 di China Lalu pada Maret lalu Honor memulai portofolionya dengan memperkenalkan Memperkenalkan 3 smartphone sekaligus di Jakarta Ketiganya yaitu Honor 7X, Honor 9 Lite, dan Honor VEU10 Yang disusul Honor 7A pada Juni dan 7S pada Juli tahun 2018 Ini berarti Memasuki semester 2 2018 Honor telah memperkenalkan 6 smartphone Termasuk flagship Honor 10 Untuk memperkuat pasarnya di Indonesia Masing-masing smartphone yang diperkenalkan itu mewakili Nah ini cara penggunaannya ya Dan ini akan sangat membantu sekali Bila mana kita akan melakukan satu presentasi Pidato dan seterusnya Sebagai contoh ini ya Saya akan menghapal contoh selaku pejabat Kemudian menyampaikan pidato pembukaan Pastikan namanya Naskah disusun terlebih dahulu ya Nah Kalau kita tidak sering mendengarnya Maka mungkin salah dalam pengucapan Atau Salah dalam melafat ya Atau membacanya Maka kita bisa klik seperti ini Kemudian klik tanda play Maka seluruhnya Lentikan perekaman Akan Pukul 9 lewat 9 Akan ter Dengar suaranya Set stop Ini adalah Menggunakan bahasa Inggris Maaf Indonesia Nah kalau misalnya kita akan membuka Atau Pidato dalam bahasa Inggris Maka kita Kembalikan dulu setelannya Dari bahasa Indonesia Dirubah menjadi Bahasa Inggris United Kingdom Oke Kita cari Berita Yang berbahasa Inggris CNN Saya akan Coba Baca ini Kemudian saya klik Pada Washington Terpilih Nah demikian caranya Mengefektifkan Atau Meoptimasikan Atau memanfaatkan Fitur Select to speak Klik untuk bicara Ini tentunya akan sangat membantu Bagi kita dalam perjalanan Kemudian kita akan menghapal Salah satu materi yang akan dipresentasikan Menghapal Salah satu naskah yang akan dipaparkan Ya demikian Semoga bisa membantu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati